Intro Hai guys Welcome back to my channel Cahayas Kali ini guys Aku bakal ngasih tutorial Informasi cara membuat baju baru Di Sakrasco Simulator Langsung aja kita mulai Nah pertama-tama Si Ririr menggunakan baju Yaitu baju Angel Ya guys Nah pasti kalian udah tau ini bajunya dimana Nah ini dia ya guys Kalo misalnya udah Kalian bisa beri warna dulu Kalo aku bakal beri warna dulu ya guys Aku bakal beri warna Yang ini guys Yang disampingnya Nah ini dia Nah kalo misalnya udah ini tinggal diberi warna putih Nah kalo misalnya udah diberi warna seperti ini Baju Angelnya Kalian tinggal cari aja orang guys Disini aku bakal cari Yang gampang ya guys Yang udah ditemuin Di sekolah aja ya guys Kita carinya Nah ini dia Oke ini kita langsung sistem setting next time Lalu kita teleportasi ke 1F Nah ini pada Langsung ada disini semua ya guys Nah ini kita cari perempuan yang dudu duluan Nah ini dudu duluan nih Si ini ya guys Si Maki Siroyama Kita puji dulu Komitmi Lalu dia ganti baju ke Baju Widing dress ya guys Nah kalo misalnya udah Kalian tinggal Hold hand Bawa dia ke tempat Yang agak luas ya guys Supaya Biar enak aja gitu guys Kalo misalnya udah Kalian takut aja si Maki Ke pose mode Motion speednya harus 0 Lalu di bagian item upper body All Itu harus kecil ya guys Upper bodynya Nah sedangkan kita Tidak perlu ya guys Nggak perlu diapa-apain Cuman nanti tinggal kita hilangin aja Wingsnya Sama Headnya ya guys Nah seperti ini Lalu kalian tinggal sama Seperti Si ini Si Maki Motion speednya harus 0 ya guys Lalu kalian talk Nah disini kalian cepat carry Tapi cepat-cepat pencet talk lagi ya guys Oke ini belum Nah sampai seperti ini Lalu kalian pencet kare edit Pose mode Reset pose Dan atur di bagian pose modenya Di bagian character position Dan character rotationnya ya guys Nah ini atur aja ya guys Oke Ini Nah Sampai dia nyambung Seperti ini aja Udah pas ya guys Tinggal beri warna yang sama Nah ini kan Nggak ada warnanya nih guys Tuh Hanya ada air color Kalian bisa beri warna Lewat Color yang bagian ini Nah disini samain aja Warnanya dengan warna baju Yang kalian pake Nih Misalnya kayak gini Nah ini kalo misalnya udah Tinggal kalian pencet aja Yang namanya silang tadi ya guys Cuman aku udah kepencet deh Tapi nggak apa-apa ya guys Yang mending Udah jadi Kalian tinggal bisa beri ekspresi deh Dan ingat kalo mau jalan Musen speednya harus kembali ke nomor 1 guys Tuh Jadi kan guys Bagus Nah jadi baju angelnya itu jadi panjang Kalo misalnya ini Kalian mau jadiin baju dress biasa Bisa dihapus Itunya sayapnya Cuman kalo kalian mau jadiin baju angel ya Atau Kayak Kayak angel gitu Seperti ini Yang panjang Versi panjangnya Bisa Nyalain Atau aktifkan Centang headnya Sama wingsnya ya Tapi kalo aku Dijadikan dress biasa guys Nah kalo jadiin dress biasa Juga bagus ya guys Tuh Nah gimana guys tutorialnya Gampang banget kan Segitu dulu ya guys Untuk videonya Tapi sebelum kita menutup Sebelum menutup video ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Sampai ketemu lagi guys Bye